bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekan kicomania masih bersama saya di channel youtube sultan akbar pada video hari ini saya mau membahas tentang cara mengatasi cendet ketem saat lomba ya cara mengatasi cendet ketem saat lomba sebelumnya saya mohon maaf bukan saya sok pintar atau menggurui tapi ini cuma sekedar saling berbagi pengalaman saja saling sharing siapa tahu ada rekan-rekan yang cocok dengan cara ini walaupun cara ini bukan rawatan patent atau cuma untuk rawatan ketika rekan-rekan mau kelomba saja atau antisipasi saja karena tiap burung beda rawatan beda settingan juga sebelum kita lanjut di pembahasan video jangan lupa rekan-rekan like share komen dan subscribe karena subscribe itu gratis lanjut kita lanjut ke pembahasan ya cara mengatasi cendet ketem saat lomba kemarin kita sudah membahas penyebab cendet ketem saat lomba sekarang kita membahas tentang cara mengatasinya cara mengatasi cendet ketem saat lomba selain penyebab ada juga cara mengatasinya burung cendet sering ketem di lapangan Anda bisa mengatasinya dengan melakukan beberapa hal di bawah ini jika burung cendet ketem di gantangan yang pertama melatih cendet ke gantangan burung cendet agar tidak ngetem pada saat perlombaan perlu dilatih terlebih dahulu latihan tersebut bisa sejak burung cendet masih kecil cara lainnya adalah dengan melatihnya pada area yang sempit atau yang luas untuk area sempit Anda bisa mengubah posisi ibaratkan sempit itu di rumah itu guys di rumah kita akan lahan sempit guys jadi bisa merubah posisi pagi taruh depan sore taruh belakang malam taruh di dalam rumah itu guys intinya berpindah-pindah posisi jadi burung itu terbiasa atau untuk area besar Anda bisa mengajak burung cendet ketempat atau pergi ke gantangan salah satu contoh kita bawa burung cendet kita ke lapangan itu kan areanya besar guys Nah itu kita pindah-pindah gitu kita biasakan walaupun kita tidak ikut dalam perlombaan itu tidaknya kita bawa burung cendet itu biar terbiasa di area lapangan dan di keramaian Anda bisa membuka kerodongnya hingga berbunyi lalu menutupnya yang kedua mengasah mental cendet untuk bisa menghilangkan sikap demam panggung burung cendet ketem di lapangan bisa dilakukan dengan mengasah mentalnya caranya adalah dengan sering membawanya ke gantangan ini penting sekali karena di gantangan burung cendet akan bertemu dengan cendet-cendet lainnya meskipun usianya berbeda namun burung cendet lama-kelamaan akan beradaptasi dengan lingkungannya jadi kalau bisa sering-seringlah dibawa ke lapangan atau klat ber tiket-tiket murah jadi kan dia itu merasa dirinya itu memiliki jiwa tarung nanti guys cara yang ketiga memberikan pakan tambahan extra fooding untuk cendet burung cendet akan senang berbunyi karena diberi pakan tambahan pakan tambahannya ini biasanya serangga bisa jangkrik ular kerutu intinya ditambah porsinya guys ini akan membuat burung cendet mengeluarkan bunyi maksimal Anda sebagai pemilik burung cendet harus memperhatikan dengan baik pakan tambahan ini karena ketika di perlombaan akan sangat berpengaruh pada bunyi burung cendet Anda jadi kita bisa settingan untuk foodingnya itu kita tambah guys yang keempat mengetahui kondisi cendet tidak semua burung cendet siap untuk berlomba ada juga burung cendet yang sakit sehingga tidak siap untuk bertanding kondisi semacam ini perlu diatasi sejak jauh-jauh hari jadi settingannya jauh-jauh hari kita udah siapin dulu kalau burungnya enggak siap jangan dipaksa burung cendet harus dicek kondisi fisiknya sebelum dibawa ke gantangan Anda bisa mengeceknya melalui tanda-tanda fisik dari burung cendet burung cendet yang sehat biasanya itu matanya tajam dan bulunya itu tidak ngembang tidak kembung tapi singset gitu kelihatannya jika mata burung cendet ada anda belum seperti bening itu tidak tajam bening itu biasanya sayup lah itu kurang sehat jadi jangan dipaksakan sebaiknya anda istirahatkan saja cendet anda cara yang kelima menyiapkan cendet untuk lomba menyiapkan fisik burung cendet memang penting namun yang tidak kalah penting adalah menyiapkan mental burung cendet agar siap berlomba untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri burung cendet yang siap ikut lomba dilihat dari fisiknya ekornya yang rapat sayapnya yang menyilang merupakan ciri-ciri dari burung cendet yang siap berlomba dan berdiri tegak Anda harus mengetahui kondisi semacam ini cara yang keenam paham dengan birahi cendet jika terlalu tinggi birahinya pada cendet maka pada saat perlombaan dimulai burung tersebut banyak atau sering ngetem atau terlalu cedah jadi kalau birahinya terlalu tinggi juga itu berbahaya birahi juga terlalu rendah juga bahaya kita harus dalam kondisi pas untuk mengatasi birahi terlalu tinggi sebelum memasuki gantangan semprot kaki dan usahakan tangkringannya juga dibasahin cara tersebut dapat mengontrol birahi cendet dan ketika digantangan kicauan cendet akan mulai gacor intinya kita sambil cari-cari kalau terlalu tinggi birahinya biasanya dia kurang bagus mainnya juga burung cendet ngetem bisa disebabkan karena beberapa hal Anda bisa mengetahui sebabnya juga dan cara-cara mengatasinya juga ketika di lomba ini kan cendet mengalami masalah ngetem rata-rata burung tersebut baru belajar di gantangan atau pertama kali masuk perlombaan selain itu cendet ngetem mungkin terjadi pada burung yang baru mencari settingan jadi wajar kalau masih mencari settingan wajar burung itu pasti ada ngetemnya baik itu settingan awal maupun settingan cendet setelah mabung intinya agar cendet tidak sering ngetem saat perlombaan Anda harus paham perawatan hariannya yang baik dan benar intinya kembali lagi kita harus bisa memahami karakter dan rawatan si burung apa maunya ya kita ikuti tapi kalau bisa jangan terlalu susah kita cari yang mudah-mudah saja oke rekan-rekan mungkin cukup sekian pembahasan sore hari ini siapa tahu ada rekan-rekan yang cocok dengan pembahasan saya karena setiap burung pasti beda rawatan beda porsi intinya banyak perbedaan cuma ini kita saring sharing saja ya kan oke nanti kita tonton lagi konten selanjutnya jangan lupa untuk rekan-rekan tonton terus channel youtube bukan akbar jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati